Mungkin karena terlalu sayang atau terlalu cinta, jadinya overprotective dan menjadi kasar. Sakit banget sebenarnya, aku tuh pengen bertahan, tapi tuh karena dia ngasarin aku, jadi aku kayak, ya gimana ya gitu loh. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Nah, ini ya, tagline dulu. Gue tau kalian pasti bosen sama tagline gue, tapi kalo kalian sudah lihat gue duduk Vincent begini, sudah jadi mode host, berarti gue sudah siap ngobrol sama temen yang sudah datang ke studio. Dan hari ini, gue kedatangan seorang penyanyi muda yang baru aja nge-release single. Pas ini shooting, baru nge-release single dan kita mau ngomong-ngomong soal singlenya. Siapa lagi kalau bukan? Sharla Mars. Hai. Sharla, apa kabar? Baik, Kak. Aku makanya Kak Raffi, Kak Andika, Kak. Emang banyak yang nanya, Kak senyaman kamu aja, Raffi boleh, Dika boleh, Andika boleh. Raffi aja mungkin ya, atau Dika, serah kamu. Sharla, memang nama saya tuh memusingkan. Sharla, kamu lagi di Bandung, udah berapa hari nih kalo aku belum tau? Sekarang hari kedua berarti. Oke. Hari ketiga nih, hari ketiga di Bandung. Saking sibuknya, gapapa. Saking sibuknya mungkin ya. Amin, amin banget. Eh, maaf ya, kecil banget. Kamu lagi di Bandung nih, kalo aku juga boleh tau, apa lagi liburan gak? Lagi main gak? Atau lagi dalam kerja gitu, gimana? Kalo sekarang, lagi berkegiatan bersama temen-temen Star Media Nusantara. Hit record juga, karena kemarin aku baru rilis single dan promonya, kebetulan sekarang lagi di Bandung. Asik, berarti lagi promo media visit berarti, Kak di Bandung. Iya, itu. Ah, karena kamu baru rilis single, tadi kamu juga bilang, aku mau concat selu dong. Thank you. Sudah rilis nih, kasar ya judul single-nya. Oke, jadi kemarin berarti bareng sama MV-nya. MV-nya rilis, single-nya rilis di saat yang bersamaan. Enggak, jadi malamnya jam 12-nya single dulu, terus jam 10 paginya baru MV-nya. MV-nya, oh oke. Kalo aku boleh berkomentar sedikit mengenai single, iya ilah, juri banget gue. Aku ngerasa ada sebuah, jadi ketika aku denger single pertama kamu, terus aku denger single kedua kamu, kayak, apa ya, materinya lebih dewasa gak sih? Kamu lebih mature, growing up gitu kan. Dan ini materinya dengan sebuah tema yang, aku sih punya pandangan mengenai si lagu itu, tapi boleh kita denger pandangan kamu, kasar itu, siapa yang kasar atau apa yang kasar sih sebenarnya? Kenapa judulnya kasar? Boleh kamu cerita sedikit mengenai lagunya? Oke, jadi lagu kasar ini, ceritanya tentang sebuah hubungan yang toksik. Dimana tuh, kan aku sebagai perempuannya ya, posisinya. Jadi si cowok ini tuh kayak, kayak di liriknya tuh, pertama dia gak menyangka nih kalo misalkan si cowok ini tuh kayak, ternyata orangnya kasar gitu. Pertama, kayak awalnya tuh baik-baik aja gitu, kayak orangnya yaudah, kayak perhatian, terus orangnya juga baik gitu, kayak ya gak keliatan lah kalo misalkan kayak ada sisi-sisi yang bakal bisa jahat lah gitu ya, katakanlah gitu. Terus, apa ya, mungkin karena terlalu sayang atau terlalu cinta, jadinya overprotective dan jadi kasar gitu. Jadi kasar itu tumbuh dari rasa sayang berlebih gitu, overprotective. Bisa dari situ, atau mungkin dari sisi lain, ya bisa bermacam-macam sih mungkin ya. Ya, interpretasinya mungkin berbeda-beda. Oke, ini kan berarti single kedua nih kan buat kamu. Seperti tadi aku bilang, ada sedikit maturity yang berbeda, kamu agak growing up dari materi sebelumnya, tapi apakah ada sebuah pressure gitu yang berbeda ketika kamu membawakan materi yang lebih berat nih? Kan jarang nih, aku harus bilang dulu ya, sorry sebelumnya, jarang ada yang mengangkat topik ini se-melodis ini, se-manis ini. Jadi apakah ada ketika kamu dapat materinya nih, atau ketika kamu ikut workshopnya apa segala macem, ada gak kayak? Berat juga ya temanya gitu. Justru karena tema yang berat, jadi sebelum aku ngejelasin, tadi apa sih? Perasaan kamu gimana ketika kamu dapat materi yang berat banget nih? Jadi sebelum aku ngejelasin gimana perasaan aku ya, dapat-dapat lagu kasar ini, jadi kenapa aku pilih lagu kasar ini? Karena itu tadi, karena temanya berat, terus juga kayak, apa ya, menurut aku dobrakan baru aja, karena kayak, sepertinya belum ada yang kayak, mungkin berani untuk kayak, apa ya, ibaratnya speak up lewat lagu kali ya, masalah tentang kekerasan dalam hubungan, atau mungkin ya, kayak hubungan yang se-apa sih, se-rumit lah, ya bisa bilang rumit. Terus juga lagu kasar ini tuh, challengingnya buat aku, karena kayak, liriknya yang bener-bener dalam, jadi aku kayak, harus bener-bener menyampaikan lagu itu tuh dengan, apa ya, dengan rasa yang bener-bener kayak harus, gini loh, sebenernya kayak, sakit banget sebenernya aku tuh pengen bertahan, tapi tuh, karena dia ngasarin aku, jadi aku kayak, gimana ya, gitu loh. Leave me no choice, gitu ya, udah cabut aja. Iya, bener banget. Jadi itu sih yang challenging dan, apa ya, yang jadi, gimana gitu buat aku, dilengkasarin. Tapi kamu bilang, kamu pilih lagu ini, berarti kamu ada beberapa opsi sebelumnya? Iya, ada beberapa. Ada beberapa opsi, terus kamu pilih ini, kamu anaknya suka challenge ya, berarti ya? Iya. Tapi jangan tiba-tiba ada challenge ya. Gak, aman, disini mah aman. Terakhir nanti. Gak, gak ada, gak ada. Kamu, ketika tadi kamu bilang, kamu harus membawakan sebuah rasa yang deep banget nih, insya Allah. Jadi aku kan jadi penasaran juga proses recordingnya. Beda nih sama live dan recording. Mungkin nanti live akan kita bahas setelah ini, tapi recordingnya dulu, ketika kamu harus mengantarkan emosi itu, dengan lirik yang seperti itu, Apakah ada emosi atau rasa-rasa unik yang muncul yang, Oh, jadi gini rasanya, disakiti apa? Jadi kamu bisa relate gitu sama cerita apa gimana? Jujur, selama proses recording, selama proses syuting video clipnya juga, Aku tuh kan orangnya perasa banget ya. Jadi kayak lagu-lagu kayak gini tuh, apalagi kalau misalkan lagu yang, ya bisa dibilang relate sama kehidupanku tuh, aku tuh kayak bener-bener kayak, Aduh, gimana ya? Gak bisa nahan-nangis gitu loh, orangnya memang cepet memang. Emosional. Terus, ya selama proses syuting daninya, ya ketawa, nangis, ketawa, nangis gitu lah. Ketawa, nangis, ketawa lagi. Lusaha untuk ketawa, tapi kayak gak bisa nih, gitu sedih gitu. Emosinya kamu dimainin banget berarti itu? Iya, iya bener banget. Oke, kalau live-nya gimana? Kan kamu tadi bilang, ini kan emosinya naik turun nih. Live-nya pas kemarin kamu bawain live ini pertama kali, gimana? Emosinya, apakah kamu abis live ini nangis ke, terus ketawa, terus nangis lagi, apa gimana? Nah, jadi kemarin sempet, kan aku pertama kali nyanyiin lagu ini live, itu di showcase kemarin di Journey of Stars. Jadi kayak, apa ya, ya karena aku bilang tadi aku orang terasa, jadi kayak, pas nyanyi itu aku tuh langsung kayak, dan audiens yang nonton pun kayak nyanyi juga, jadi aku tuh kayak antara terharu karena mereka juga tau lagunya, udah tau lagunya. Terus, akunya juga kayak menghayati banget lagunya, jadi kayak, aduh double-double gitu. Gak bisa nahan gimana ya, malu saya gitu kayak, tonton orang-orang pada nangis gitu. Tapi, jadi nyaru nih ya, air mata yang jatuh itu. Apakah sedih, apa terharu? Iya, abis itu udah dibawa, ya udahlah gitu. Ini menarik nih, karena saya tidak pernah punya lagu, gak pernah menulis sebuah tema yang eksplisit gitu. Biasanya kalau aku nulis lagu atau aku produksi lagu di sini tuh, biasanya implisit. Kayak aku sembunyikan dalam sebuah, apa namanya, sebuah lirik, kata kiasan apa segala macam. Dan kamu tuh bener-bener menyatakan dalam MV-nya, wah gitu, baru mulai yaudah. Ini nggak, ini ya, kalau kalian udah nonton sini, berarti saya harap kalian sudah nonton MV-nya ya. Kalau belum, silahkan nonton dulu, itu kayak, kamu nih ya, gitu. Terus cowoknya, pak! Itu pas nonton MV-nya, itu baru mulai nih, kalem bos. Tapi abis itu kamu ini lagi, foto-foto lagi, terus apa segala macam. Dan secara umum nih, keseluruhan MV-nya, konsepnya itu kamu ada nggak? Kayak ide kamu sedikit, atau ternyata ini memang, aku pengen yang agak-agak drama banget, gitu. Bagaimana? Jadi, konsep video klip aku ini tuh, storyline-nya tuh dari tim aku juga. Terus, aku kayak pas denger, loh, kok kayak, ini ya, sesuai sama apa yang aku mau gitu. Terus juga kayak, ya ada sedikit aku tambahin, kayak, aku pengennya tapi begini ya, terus kayak, ya kita diskusilah, gitu. Baiklah. Saling bertukar pikiran, gitu, gimana bagusnya, gitu. Dan juga, nggak terlalu dibikin, gimana ya, kalau untuk dramatis sih kayaknya, ya pasti ada bumbu-bumbu dramanya, gitu ya. Cuma kayak, aku pengen ya bener-bener kayak, ya ini memang beneran nyata loh, ada di real life, gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak yang terlalu yang kayak, drama banget, yang lebih, yang kayak, loh, apa sih. Aku pengennya yang, yaudahlah realisis ya, memang kayak gini kejadiannya, gitu. Oke. Oke. Iya. Di dunia nyata kan banyak ya seperti itu, ya. Ada kasusnya sudah banyak, kita bisa lihat di infotainment, dimanapun suka ada aja, begitu ya. Ya, kayak ada yang cerai kemarin. Wow. Kan tidak sebut memang aman. Oke, oke. Oke. Aku dapat info di sini, bahwa kamu ada beberapa orang-orang keren nih, dibalik penciptaan dan produksi lagu kamu, gitu. Kak, di penciptaan lagunya, ada siapa kalau, produsernya, pencipta lagunya, mungkin dari kamu bisa lagi di-share gitu, siapa aja. Untuk pencipta lagunya, ada Kak Trakas. Oh, iya, iya, iya. Yang mendapatkan juga lagunya Kakak Bioesha. Terus kalau untuk produser musiknya ada Kak Andrew Joska. Oh, guitar. Yang memproducerin juga lagunya Kak Gia Indrawan. Iya, iya, betul. Gitu. Terus aku dapat satu poin menarik nih, senama ini tuh udah berapa kali kesebut di sini ya. Kamu dibantu sama Ayu Purnama Sari, ya. Oh, iya. Anda luar biasa ya, Bu Ayu, ya. Bu Ayu memang. Dia, ini soalnya salah satu temen bag aku juga. Oh. Pernah ngebantu aku juga. Terus akhirnya temen-temen yang kesini cerita udah pernah bantu sama dia, tuh vokal direct, gitu. Kak Ayu, main boss. Luar biasa, memang ada ya. Oke, Sharla, mungkin terakhir sebelum kita bahas mengenai yang lain, aku mau tau deh harapan kamu deh. Karena ini kan kamu baru rilis nih. Iya. Baru rilis banget, masih anget banget nih anak barunya si Kasar ini. Ada nggak harapan kamu ketika rilis MP-nya atau rilis musik, apa, dari si lagunya ini? Iya. Kamu ingin lagu itu bisa menjadi apa? Buat siapa? Atau buat kamu personal? Ada nggak wishlist kamu yang lagu ini harus begini? Gitu. Kalo harapan aku sih, aku tuh, apa ya, berusaha untuk menanamkan di kepala aku kalo, yaudah kalo misalkan kamu berkarya ya. Aku tuh nggak pengen kayak menargetkan, aku harus diral, aku harus gini, gini. Yang penting temen-temen semuanya bisa menikmati karya aku dengan, apa ya, kayak hati aku tuh puas sama karyanya dan orang-orang bisa menikmati itu gitu. Orang-orang bisa kayak terus mendengarkan lagu itu, kayak nggak bosan-bosan untuk terus memutar lagu aku gitu sih. Asik. Gitu. Mudah-mudahan ya, kalian semua harus streaming karena lagu ini salah satu lagu pop balad yang enjoyable banget. Nadanya, pokoknya tuh gampang banget diinget dan ya kalian cukup nonton MV-nya juga deh, biar kalian tau sedrama apa tuh lagu sebenernya. Oke, Sharla, aku dapat beberapa fakta nih soal Sharla yang di sini sekalian kita bahas bener apa nggaknya. Kita buka dulu bola kristal saya ya. Hah. Jarla. Jarla, seperti yang kita tahu kamu ini kemarin top 5 di Idol, kemarin di pencarian bakat yang luar biasa nih Indonesian Idol. How's that experience gitu? Gimana ketika kamu bisa sampai ke situ, apakah emang itu sesuatu yang kamu bidam-bidamkan, apa gimana segala macem. Sebelum kita mundur lebih jauh, aku mau ke situ dulu deh. Karena ini yang lebih anget daripada masa lalu kamu nih, si top 5 ini. Gimana tuh? Jujur kalau misalkan, kalau aku boleh jujur sejujur-jujurnya. Jujur aja. Aku nggak pernah nyangka sebenernya, Kak, bisa sampai di top 5 ini. Ya mungkin ya di pikiran aku cuma kayak, ya paling lah sampai gaji. Kayak sampai di audisi tahap pertama, atau mungkin ya babak eliminasi udah keluar. Karena kayak temen-temen aku yang lain, apalagi dari seluruh Indonesia gitu ya. Seperti yang bisa kita lihat di Indonesian Idol gitu. Kayak suara orang tuh bener-bener yang kayak, wow luar biasa semua gitu loh. Tapi ya mungkin balik lagi ke rezeki gitu ya. Dan perjalanannya sih, dan experience-nya kayak, aku bisa senang karena aku bisa banyak bertemu sama temen-temen dari seluruh Indonesia. Kayak aku bisa belajar banyak genre, terus juga kayak, apa ya. Banyak deh hal yang aku baru ketemui. Ketemui? Ketemui apa? Yang baru aku temui gitu di sana sama temen-temen dari seluruh Indonesia lah. Oke. Kamu memang selalu ingin jadi musisi atau gimana tuh? Karena kan ketika kamu sudah memutuskan untuk ikut sebuah acang pencari yang bakat, itu udah harus tanggung jawab banget nih sama pilihan kamu. Dan kamu tembus-tembus di top 5 gitu. Emang selalu menjadi musisi itu atau penyanyi adalah impian kamu? Kalau dari kecil, sebenarnya aku tuh cita-citanya pengen jadi Pramugari dulunya. Waktu kecil banget. Karena kayak, kalau naik pesawat terus ngeliat bambang-bambang Pramugari kan kayak anggun cantik, kayak manis gitu kan. Jadi aku tuh pengen kayak, ih lucu ya gitu. Kan dua pintu ya gitu kan. Gitu-gitu kan. Lucu ya gitu, kayak mau hafal ya gitu. Oke, oke. Terus, tapi dari kecil aku juga didengerin musik sama orang tua aku gitu. Oke. Jadi, mamaku juga dulunya penyanyi. Oh iya? Iya. Jadinya, aku kayak didengerin musik dari kecil apa segala macem. Tapi, aku gak dituntut untuk menjadi seorang penyanyi gitu. Oke. Cuma kayak memang dari kemauanku aja. Terus, karokean, dimulai dari karokean di rumah. Terus, akhirnya pas aku masuk ke SD, mulai ikut kompetisi tuh disitu. Sampai ke Indonesian Idol. Oh, jadi dari kecil emang udah ikut kompetisi? Iya, dari SD. Oh, gitu ceritanya. Orang tua, maksudnya mama penyanyi, apakah keluarga lain ada yang seniman juga selain kamu sama mama? Paling sepupu-sepupunya mama gitu sih. Oh, penyanyi juga? Sama tantenya mama yang penyanyi juga. Ini musik daerah. Musik daerah. Oke, oke, oke. Oke. Aku disini juga dapet info bahwa kita agak membahas sedikit mengenai sesuatu yang personal buat kamu yaitu idola. Kamu ini katanya ngefans banget sama Teh Oca. Iya. Udah pernah ketemu berarti kan? Udah. Gimana tuh feelingnya rasanya ketemu sama idola kamu? Ya pasti seneng banget. Karena aku tuh jujur pertama kali lagu yang aku hafal. Waktu kecil banget aku tuh belum bisa baca bahkan. Jadi sebelum, kayaknya udah TK apa belum ya? Kayaknya belum masuk TK deh. Aku tuh udah hafal lagunya Teh Oca yang dulunya Ayat-Ayat Cinta. Aku masih ingat sampai sekarang. Berarti itu 2000 berapa tuh film Ayat-Ayat Cinta waktu itu. Ayat-Ayat Cinta kamu? Dan lagunya kan baru rilis pas soundtrack filmnya kan. Itu aku udah hafal lagu itu gitu. Tahun 2000 berapa gitu. Oh. Itu aku udah hafal lagunya. Makanya sampai sekarang kayak aku tuh mengidolakan sosok Teh Rosa gitu. Oke. Dan kemarin di National Idol aku sempet duet bareng. Itu dia. Pas ngelihat, aku kan ngelihat tayangannya gitu. Iya. Oh ini kenyanyi sama idolanya gitu. Something yang banyak orang bermimpi-mimpi tapi Charlotte bisa terwujud gitu-gitu. Dan itu pasti rasanya lega banget dan udah diklarifikasi ternyata beliau happy sekali. Banget banget aku kayak rasanya mau jungkir balik. Dan orangnya sebaik gitu. Tapi sebentar ada yang harus diklarifikasi di sini ya. Apa nih? Kamu Ayat-Ayat Cinta waktu keluar kamu harus TK. Iya deh kayaknya. Iya. Iya. Cukup tau ya berarti. 2008. Saya. Oh. Oh bukan nih. Eh. Berarti aku bukan TK. Bukan TK itu. Belum. Belum. Belum TK. Kalau 2008 belum TK aku. Berarti anda yang di belakang kamera ini manggil bapaknya kakak. Brother. Brother. Iya. Bro-bro. Waduh biasa. Merasa muda saya langsung ya. Energi-energi muda. Dua satu cocok lah. Oke. Bukan yang lalu tuh. Hati-hati kita tebak-tebakan umur saya ya. Oke. Oke. Aku dapet fakta di sini bahwa kamu juga pernah tinggal bareng sama. Oh nih temen-temen yang pernah kesini juga nih. Novia sama Vio. Oh iya. Itu pas lagi idol. Sekarang. Oh sekarang. Sama Salma juga. Sama Salma juga. Oh kalian tinggal bareng ternyata. Bukan tinggal bareng sih tapi satu. Oh satu tempat gitu. Satu tempat gitu. Satu tempat gitu. Oh gitu. Ada nggak apa karena maksudnya ya ini masih teman-teman kita lah gitu. Novia, Salma dan Vio gitu. Ada nggak cerita kalian pernah entah berebut makanan yang datang gitu. Apa segala macem gitu. Kalau kita jujur karena mungkin Salma juga ada kesibukan masing-masing. Kak Vio juga gitu. Kak Novia juga gitu. Jadi kayak kita tuh jarang banget. Sebenernya jarang bertemu. Sekalipun bertemu kayak ya paling beberapa kali dalam sebulan gitu. Bisa dihitung jari gitu ketemunya ya. Paling aku Kak Salma sama Kak Novia gitu ya ngobrol terus kayak gitaran gitu-gitu sih. Seru-seruan apa segala macem kayak ya gila-gilaannya geng kita aja gitu. Gila-gilaannya geng. Ya gitu sih. Iya, 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 iya. Oke. Mungkin sedikit tadik mundur nih. Kita kan tadi Sharlah udah bilang bahwa keluarganya juga ada yang seniman. Terus sekarang juga tinggalnya di lingkungan yang teman-teman satu profesi gitu. Berarti secara tadi kamu bilang musik sudah diperkenalkan kepada kamu sejak dini. Music is always around you dari kecil berarti ya. musik apa yang dulu diperdengarkan selain mungkin Teo Cha gitu ya. Yang Koltika Sharlah di rumah. Lagu ini terus atau ini. Jadi akhirnya terbawa gitu sampe sekarang. Kalau aku tuh dari kecil gak pernah dipatuhkan kayak kamu harus nyanyi pop gitu. Jadi papa tuh apa aja pokoknya. Jadi papa aku yang sering muterin musik gitu. Sampai bahkan waktu kecil tuh pas SD deh kayaknya. Pokoknya dari ya ya pas aku baru mulai ikut-ikut kompetisi gitu. Itu tuh aku semua dikasih semua genre dikasih sama papa aku. Jadi kayak pop terus dangdut juga. Terus kayak musik-musik apa sih musik-musik klasik. Terus kayak musik-musik apa namanya kayak keroncong gitu gitu. Itu tuh didengerin semua gitu sama papa aku. Jadi ya buat bekel aja sih gitu. Setidaknya kalau aku gak nyanyiin ya aku pernah mendengar musik-musik seperti itu gitu. Ah oke. Kamu main alat musik gak? Sempet belajar tapi belum bisa lah gitu. Oke ya. C A minor G bisa lah ya. Ya bisa lah. Gitar. Oh Gitar bener kan? Iya Gitar. Oke. Pernah gak kamu kepikiran untuk compose sesuatu dari misalnya gini. Kamu kan sering banget denger nada nih. Iya. Ngapalin nada, ngapalin ngerik. Pernah gak kepikiran untuk compose sesuatu berdasarkan yang kamu denger. Kamu main di gitar terus kamu tulis terus kamu present gitu. Apa pernah? Kalau itu belum pernah. Ah. Belum pernah sih. Menulis. Tapi pengen-pengen belajar gitu. Aku tuh pengen banget belajar di segitaran. Hmm. Gitu. Udah Vio kan di pesan ini ya. Suka gitu kontennya dia kan si Vio ya. Oh iya bener juga. Vio. Insya' lah belajar di MisDivis ya. Insya' lah aku belajar ya. Nama kakak-kakak. Kakak-kakakku itu. Kakak-kakak. Tuh kan dia manggilnya juga kakak berarti. Tuh. Ya Allah. Oke. Nanti ini Om. Yang pertama kesini. Manggil Om tuh merupakan dia. Ya Allah. Yang kemarin. Tapi jangan-jangan umur di deket apa yang kemarin. Yang kemarin kesini juga masih SMP. Terus aku manggilnya kakak aja. Nggak apa. Kita nggak ini kok gitu. Harusnya apa ya? Opa. 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 Opa aja bukan Opa Goro ya. Opa yang rambutnya putih sungguh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Rumi. Aduh. Aduh. Ya. Kita lanjut dulu. Syarla. Kamu punya hobi lain nggak? Selain musik. Karena tadi tadi kita ngomongin musik, 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 musik. Sebenernya Syarla senang masak kah? Senang olahraga kah? Senang apa? Boleh diceritakan sedikit ke kami-kami ini. Kalau aku hobinya bisa dibilang ya. Olahraga. Karena aku kalau misalkan setiap olahraga tuh aku excited banget. Karena nggak tau ya. Kayak senang aja gitu olahraga. Tapi juga kadang kalau ada waktu uang ya suka masak juga. Jadi yang tadi saya tebak bener masak dan olahraga. Iya lagi. Disebut semua. Wow. Cenayang. Cenayang beneran sih. Olahraga ada nggak spesifik? Misalnya lari kah? Atau... Oh cewek-cewek tuh kan lagi banyak suka bodi komet. Apa kamu ikutnya kayak gitu-gitu juga? Iya. Bener lagi. Ini serius? Iya. Iya. Aku tuh... Jadi aku tuh olahraganya kardio sama sekarang lagi rutin boxing. Bener banget lagi. Di mana? Di kosan apa? Di kosan aja sih. Karena kebetulan bapak kos aku mantan atlet juga. Wih. Pantes. Jadinya yaudah kayak latihannya nggak jauh-jauh lah gitu. Kepikiran nggak buat nyoba yang lain gitu? Kan olahraga nih. Kamu kan olahraga excited. Dan mungkin banyak cabang olahraga lain yang ketika nggak mulai. Wah ini kayaknya seru nih. Either berenang kayak. Atau basket atau apa gitu. Aku dulu basket sempet nyobain. Hmm. Tapi nggak terlalu... Mahir. Iya nggak terlalu mahir. Terus juga aku... Oh aku suka bulu tangkis juga. Tapi kalo yang pengen aku coba aku pengen pilates kali ya. Oke. Tarik bundur sedikit. Bulu tangkis? Iya. Iya. Kenapa? Tidak kemarin dia ke sini. Iya. Kita tuh tiap kemis main bulu tangkis. Oh iya. Iya. Nah itu. Kalau gitu kan saya bawa raket ya weh. Kalaupun kamu tidak bawa raket, kita selalu menyediakan raket banyak. Oh iya. Bener. Suka. Ya. Kamis depan lah ya. Ke Bandung. Kemis depan ke Bandung lagi. Pulang bang weh. Terus aku tuh sama temen-temen Idol. Sama... Kadang sama tim-tim Star Media di Santara juga. Suka main ada jadwal bulu tangkis. Jadi biasanya. Oh. Bisa lah ya. Next kita jadwalkan ya. Iya. Tapi jangan berharap lebih ya. Nanti dikira saya wah sejago itu. Tepak bulu 2024 siap berarti? Hah? Tau gak tepak bulu? Gak tau lagi. Itu. Vindes. Itu loh. Vindes kan suka bikin acara tepak bulu. Oh iya 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 iya. Kalau misalnya kamu diajak ikut. Mau gak? Wah mau banget. Tapi saya malu ya. Takut gitu. Aduh. Kayak ini anak kecil dari mana yang ikut-ikut gitu. Anak kecil daripada? Gak tapi kan kalau pukulan ini ternyata cemesannya oke gitu kan. Udah lah kamu. Gak usah ini kamu steam sama. Kalau kemarin Arya Saloka mungkin nextnya siapa? Dika gitu misalnya. Waduh. Kemarin dia kyanis tapi kan. Udah lah. Iya iya iya. Oke. Next. Sharla ini katanya pingin banget naikin berat badan. Iya. Oh iya. Iya. Kenapa kamu pingin lebih bulky? Pengen lebih strong? Pengen apa? Kenapa? Iya sih kayak. Aku tuh suka aja ngeliat. Kayak ngeliat cewek-cewek yang bersih gitu ya. Oke. Terus kayak. Apa ya. Mungkin. Aku juga lagi olahraga jadi aku pengen membentuk otot aja sih dari situ. Iya. Jadi masanya tuh. Masa ototnya pindah ke. Masa ototnya pindah ke. Otot. Apa sih? Masa ototnya pindah ke otot. Salah maksudnya berat badannya pindah ke masa otot. Iya. Betul. Sekarang di Jakarta? Iya. Oke. Sebulan di Bandung naik berat badan. Sebulan ya? Eh kemarin aku tuh sempet naik berat badan pas aku ke Jogja. Itu berapa lama di Jogja? Karena disana kulineran terus. Oke. Itu berapa lama di Jogja? Kurang lebih seminggu. Sebulan ya? Tiga hari di Bandung? Iya ya. Tiga hari aja kamu kuliner disini? Aduh suka kulineran juga sebenarnya orangnya gitu. Kalau ada temen. Aku. Wah makannya bisa banyak. Ah. Makanan favorit deh. Kalau kamu suka kulineran kayak gini. Yang asin manis apa yang harus pedes gitu? Guri dan pedes. Jadi asin guri pedes gitu. Guri dan pedes. Oke ini besti. Wow mantap bisa kita kulineran ya. Tiga hari aja di Bandung. Masih lama kan gulangnya? Masih lah. Ya masih lama sekitar berapa jam lagi? Berapa jam lagi balik. Masih gua aja kulineran. Nanti mau dijemput lagi makan baso. Eh. Hah. Itu makanan favorit aku bisa sih. Dari tadi ketebak terus kan. Jangan-jangan beneran bisa ini. Ini kapan di kulitnya ya? Hehehe. Barusan pas dateng kan salaman. Halo. Ters. Oh gitu. Iya. Caranya begitu. Tadi aku mikir apa aja ya? Hehehe. Kamu suka baso? Dekat sini ada baso enak? Apa itu? Ada. Ini bukan free endorse. Tapi deket sini ada dua baso depan-depanan yang ngantri banget. Itu mungkin salah satu atau keduanya mesti jadi wishlist kamu untuk dicoba next time. Aku sempat makan baso di Bandung. Enak gak? Enak-enak. Enak sih. Oke dia belum mencoba enak kayak gitu. Aku gak tau nih. Tapi ini tempatnya juga katanya rame. Yang gua cobain nih. Tapi udah depan-depanan sih. Oh ya yang ini depan-depanan? Baru-baru baso sama baso? Yang satu. Pokoknya namanya tuh setelah umroh lah. Iya ini. Iya disini kan. Cap haji. Cap haji kan. Itu depannya tuh baso juga. Oh iya. Iya persis. Itu enak banget. Iya berarti itu standar enaknya. Aku suka baso goreng. Soalnya gini. Jadi di Kalimantan itu memang kan kalo disana tuh tipikal makanannya kayak yang gurih. Jadi kalo yang bumbu tuh bener-bener kayak bumbu yang pekat gitu loh. Yang kayak gurih ya gurih banget gitu. Iya. Jadi pas aku di Jakarta tuh masih belum menemukan baso yang se-enak disana gitu loh di Kalimantan. Jadi kayak pas ke Bandung terus nyobain baso siapa aja tuh kayak wow enak ya. Oh. Boleh email kita disini. Ini bisa aja masuk terus dari tadi. Masuk 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 masuk. Tapi memang ketika kulineran itu menjadi salah satu hobi ngilangin stres gak sih? Iya. Bener-bener. Apalagi kamu imbangin dengan olahraga. Iya. Oh itu Neng. Pantesan aja. Kenapa? Situ olahraga keras nih. Makannya. Jadi kalorinya langsung kebuang di olahraga. Oh iya bener. Gak iya juga. Iya. Iya dia olahraganya kan keras. Tapi iya. Tapi semenjak. Kan ada orang-orang katanya setelah olahraga malah kayak. Ya apa ya. Eh mungkin itu karena mereka diet kali ya. Beda. Kalau aku sih justru kayak nafsu makannya bertambah malah setelah olahraga gitu. Tapi kayak sekarang nih jujur. Lagi. Sekarang lagi terhenti nih olahraganya saya. Lagi sibuk. Wah amin amin amin. Lagi sibuk. Lagi jalan-jalan dia kan keluar kota. Lagi proses promo. Lagu. Lagi gitu. Humble sekali saat lain lu. Lu biasa. Lu jadi pengen duduk di bawah. Kameranya begini nanti. Tadi kamu cerita mengenai itu kan. Hobi-hobi kamu. Ada kuliner tadi kan. Kesebut. Terus ada olahraga. Ada masak dan segala macem. Pernah gak kepikir untuk punya. I don't know. Maybe kesibukan lain yang menghasilkan selain musik gitu. Iya banget lagi. Dapur Mama Sharla gitu. Boleh ya. Kalau aku tuh pengen selain jadi penyanyi. Kalau misalkan setiap ditanya aku tuh pengen jadi business woman. Oke. Karena apa? Karena aku pengen belajar menjadi orang yang bisa bekerja keras. Punya tanggung jawab atau sendiri-sendiri. Terus kayak jadi independent woman lah gitu. Oke. Pengen kayak gitu sih. Business woman dalam apa nih? Makanan atau? Pengwirausaha iya kayak. Entah mungkin dari makanan. Atau kayak cafe. Atau mungkin juga dari fashion and beauty juga bisa sih. Punya sekolah pramugari sendiri. Berat banget ya. Kan business woman. Bisa apapun gitu kan. Bisa apapun. Atau tau-tau punya airline sendiri. Wah amin amin. Besok lah coba saya ngerakit-rakit dulu ya. Dipikin Lego. Kok kayak dipikin Lego? Bikin pesawat. Bercanda udah bercanda. Tapi memang kadang-kadang aku suka kepikiran gini Shadla. Kita sebagai seniman lah ya. Kita kan making art dengan hati. Dan kadang-kadang ada titik jenuh dimana kita gini nih. Ngerasa gak? Kamu temenan sama temen yang 9 to 5. Ketika kamu lagi... Kamu malamnya manggung nih. Besok gak ada job. Terus kamu free, libur nih. Set jalan-jalan. Terus temen-temen kamu yang 9 to 5. Aduh gak bisa nemenin. Terus abis itu gak punya bisnis gitu. Oh ya gue lagi jaga toko apa segala macem. Dan itu kadang-kadang yang membuat aku berpikir. Kok orang sibuk apa gimana sih gitu. Kayak as an artist kadang-kadang lingkungan kita gak paham gitu ya. Bukan artis juga. Bener gak punya pemikiran seperti itu? Kalau aku sih sebenernya gini ya. Ya balik lagi setiap orang kan individu punya kesibukan masing-masing gitu. Kalau aku sih gak mau dalam hidup gak mau terlalu ngambil pusing gitu. Kayak banyak yang harus dipusingin juga selain itu. Karena ya sepele lah mungkin ya. Ya ya. Masih sepele gitu. Kayak misalkan kita minta tolong. Ibaratnya gitu ya. Minta tolong sama temen. Kayak temen yang gak bisa ya. Ya udah berarti ya mereka memang punya kesibukan mereka sendiri gitu. Kan kita gak harus kayak menuntut. Ya kan lagian mereka juga hidup bukan untuk kita gitu kan. Mereka punya hidupannya masing-masing. Memang setnya keren. Keren keren. Saya suka, saya suka. Oke. Sharla. Dari semua yang tadi kamu sebutkan ini. Aku jadi pengen nanya satu pertanyaan terakhir. Karena kayaknya kamu orangnya. Tadi kamu bilang kan perasa. Tapi aku merasa kamu sedikit visioner gitu. Kamu kadang-kadang kayak udah planning. Iya kan kamu kayak planning. To do things in the near future yang membuat kamu. Ini bagus untuk kamu gitu. Kamu kayak aku tuh melihat kamu seperti itu. Jadi aku mau tau deh. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya adalah. Kamu melihat diri kamu di dua tahun lagi deh. Itu seperti apa? Jujur aku nggak pernah pengen mematokkan kayak, Wah aku harus tahun depan harus kayak gini, harus gini, harus gini, harus gila macam. Aku tuh pengen hidup aku berjalan dengan kayak, yaudahlah jalanin aja dulu. Apa yang terjadi ya terjadi aja gitu untuk kedepannya. Tapi ya harus punya persiapan untuk kedepannya gitu. Nanti mungkin aku harus kayak gini. Ya kalau misalkan nggak terjadi yaudah. Mungkin aku bisa coba cari jalan keluarnya dan coba cari hal lain yang bisa aku coba lagi gitu. Gitu sih kalau aku. Oke. Yang aku bisa bilang dari tadi ngobrol sama Sharla adalah asli ya. Ini anak mindsetnya keren banget. Ini kayak slow-slownya ada, ya chill-chillnya. Tapi kadang-kadang di satu sisi kamu kadang-kadang tend to think about things yang kayaknya ini harus begini. Itu pandangan aku ya. Iya, iya, iya. Dan aku senang ketemu dengan orang-orang seperti itu. Karena aku udah jadi dapat insight what we have to do in life gitu. Dan kita harus menghadapi people itu seperti apa dengan versi terbaik kita. Dan itu terima kasih banyak loh insight-insightnya. Kalau aku tuh kayak misalkan kayak gini ya. Aku tuh orangnya nggak terlalu extrovert banget. Tapi kalau misalkan aku udah ngobrol sama orang tuh aku tuh berusaha untuk mempelajari karakternya. Dan kayak aku ngambil nih sisi baiknya. Kalau sisi buruknya ya dijadiin pembelajaran. Jadi kayak apa ya. Ya aku nggak sesempurna itu juga menjadi manusia. Tapi kayak setidaknya aku bisa belajar dari individu lain gitu. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan gitu sih kak. Oke. Kalau yang jadi prinsip hidupku gitu sampai sekarang. Mantep, mantep, mantep banget. Oke. Sharla. Sekarang kita, kan tadi udah berat-berat nih obrolannya ya. Dan udah ringan-ringan juga. Nah kita mau bawa agak lebih seru dengan main game yang namanya This or That. Waduh. Oke. Jadi aku akan memberi Sharla dua pilihan. Kamu pilih yang mana dan boleh cerita sedikit kenapa kamu pilihnya itu. Oke. Oke. Baiklah. Yang pertama. Waduh. Sebuah lagu menulut Sharla. Menulut menurut Sharla. Oke. Liriknya related atau irama musiknya yang enak? Liriknya yang related. Karena kalau musik, eh berarti jawab aja. Gak apa-apa. Iya. Karena kalau musik kayaknya masih bisa di, ini deh, di pertimbangan dan mungkin bisa. Ya gitu deh. Ya gitu deh. Mungkin kalau kita as. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Musikin mungkin bisa. Ya gitu lah. Ya, ya, ya. Berarti. Karena jujur susah banget untuk mendapatkan lirik yang bener-bener kayak relate. Dan kayak, apa ya, bisa kayak diterima sama banyak orang, ya gak sih kak? Ya, betul. Kena banget gitu ya. Itu bisa jadi cerita hidup mereka gitu ya. Oke. Kalau masalah notasi sih ya, gimana cara kita bisa menyampaikan pesannya sih menurutku. Ya, ya. Paham, paham. Karena kamu mungkin basically tadi juga anak yang cukup rasa ya. Jadi setiap lirik yang, kalau kamu udah nama lirik yang oke, itu akan jadi bagian dari your life's diary gitu ya. Ya oke. Oke, oke. Nah, selanjutnya. Sharla, kalau ini terjadi ya, kalau, pas manggung, ear monitornya rusak atau mic-nya yang mati? Ear monitornya yang rusak. Oke. Kamu masih bisa dengar dan kamu masih bisa nyanyi gitu kan? Bener. Pernah kejadian? Pernah. Wah, terus gimana? Pernah banget. Ya, kita kan gak bisa, gimana apa ya, gak bisa kayak mengatur kayak dan mengontrol apa yang ada ya di atas panggung gitu ya. Betul. Dan, kalau misalkan di event sih pasti kan ada sound monitor atau mungkin bahkan kalau misalkan gak ada sound monitor pun ya kayak, ya udah lah gitu kayak nyanyi, ya udah nyanyi aja aku tuh gitu kan gak mau terlalu ngambil pusing dan gak mau mikirin. Yang penting, orang bisa dengar suara aku dan menikmati aja. Oke. Kalau masalah kayak aku gak bisa dengar monitor, eh maksudnya gak bisa memonitoring suara aku sih kayak, setidaknya aku bisa kayak sedikit, apa ya? Apa tuh? Kita kan bisa mengontrol sendiri ya, suara kita atau gimana gitu. Itu sih, kalau aku lebih mending monitor ya. Yang penting kamu bisa merasakan energi penonton kan. Penonton gak tau energi monitor mati. Iya, iya. Enjoy aja. Enjoy aja. Tuh. Tuh ya. Sharla enjoy. Sharla enjoy. Oke. Next. Oh, oke. Ini soal prinsip nih soalnya. Sharla lebih prefer manggung sehari tiga kali tapi eventnya gak besar, atau manggung satu kali sehari tapi eventnya gede banget. Gak ada yang salah benar. Oke. Ini kan prinsip. Iya, iya. Iya, iya. Kalau aku sih, kalau mau dipikir secara realistisnya sih, kalau aku kayaknya sehari tiga kali. Oke. Karena biar aku makin terbiasa aja di atas panggung sih menurut aku gitu. Iya. Menurut aku ya. Sekalian bisa latihan lah gitu. Oke. Kalau aku pernah punya pandangan bahwa sedikit atau banyaknya orang yang nonton atau dengar kita, mereka tetep mendengar kita gitu. Dan apa namanya, the more I can see you gitu teman-teman semua, the more I get positive vibes lebih banyak gitu. Iya, iya. Jadi ya kembali lagi tergantung calling-an yang masuk aja. Betul. Itu pindah. Dan kalau sehari tiga kali kan bisa kayak, apa ya kan, kita kan pasti kan eventnya berbeda-beda nih tempatnya dan segala macamnya. Betul. Kan kita bisa kayak belajar, oh yang ini suasananya kayak gini, yang ini kayak gini. Kita ngambil vibesnya, oh ini harus dibawa kayak gini. Gitu sih. Iya, betul. Betul, betul. Seru nih. Gitu. Oke. Nah, ini berhubungan ya sama yang tadi kita bahas nih. Dari tadi yang kita bahas. Kamu kalau menyiapkan sesuatu, apapun itu, siapinnya jauh-jauh hari, apa pas di hari H-nya aku baru nyiapin itu? Oh. Kalau aku, balik lagi, kayak yang tadi aku bilang, gak terlalu... Musingin. Kayak yang gak mau terlalu musingin, tapi harus ada persiapan. Kayak dari hari sebelumnya aku mempersiapkan gini, gini, gini. Tapi pas hari H kayak, ini harus fix, harus selesai gitu. Harus kayak gini nih konsepnya. Harus, pas hari H harus bener-bener terkonsep. Gitu sih kalau aku. MBTI kamu depannya I bukan? Aduh, gak tau lagi. Oh belum pernah nyoba ya? Belum pernah. Aku melihat, maksudnya, se-slow dan slow tapi rajinnya kamu tuh, aku sangat bisa relate. Jangan-jangan MBTI-nya I. Aku kayaknya pernah ngetes, tapi aku lupa. S... Eh, F... Aduh, gak tau lagi. Kayaknya ya, coba nanti. Coba ya kita tes ya, nanti abis ini ya. Abis ini ya, abis ini kita tes ya. Penasaran jadinya. Soalnya jangan-jangan. Oh, kayaknya Sharla tuh. Kamu tuh, ada magernya. Ada kayak, ada magernya. Tapi, kalau lagi on fire gitu ya, kayak gas-gas-gas gitu kan. Sumpah orang ini Cenayang deh kayaknya. Iya, iya kan? 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 Kebaca banget ya. Kalau lagi, iya kan, go with the flow. Tapi kalau pas lagi ini, pas lagi on fire kayak, enggak, this has to be done. Sekarang juga. Begini jalurnya gitu ya. Iya, iya. Oke. Selanjutnya. Ah, ini sih udah dijawab sama dia tadi. Tapi enggak apa-apa. Kita jawab lagi. Manis atau asin kalau makan? Oh. Ya, jelas lah. Jelas lah. Manis. Enggak, 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 enggak. Asin. Pedas enggak ada ya? Pedas. Tambahin deh. Manis asin atau pedas? Pedas. Pedasnya doang. Asin pedas. Asin pedasnya enggak? Pedasnya doang. Oke. Selanjutnya. Aish. 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 Tapi ini berhubungan sama dia sih. Wow. Dia siapa nih? Anda. Anda dong. Saya kan lagi ngobrol sama Anda. Jadi mungkin yang di belakang kabarnya saya ikut juga. Pesimis atau optimis? In general nih ya. Enggak mesti soal sebuah hal gitu. Terkadang. Wah. Dua-duanya. Terkadang pesimis. Tapi aku berusaha untuk optimis aja. Karena aku percaya setiap orang karakternya. Punya. 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 Apa sih namanya? Punya. Punya apa? Punya apa? Punya apa? Punya tangan. Punya kaki. Iya, 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 iya. Gitu. Punya karakternya masing-masing. Jadi kasih masing-masing. Oke. Jadi optimis aja lah. Kamu mau skill cerah yang aku keluar sekali lagi nggak? Teg. Oke. Boleh lah sekali lagi. Sekali lagi terakhir ya. Sekali lagi dapet piring cantik. Bener ya? Bener ya? Saya tunggu piring Sharlah Mars. Nanti ada tulisannya. Kamu tuh pesimisnya was-was. Iya sih. Ketika ketemu orang. Ketika ini. Ketika kamu berhadapan dengan sebuah situasi yang dimana kamu harus beradaptasi dengan situasi baru atau orang baru itu. Kamu lebih was-was. Iya. Saya benci banget harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tidak perlu dijawab. Tapi kan yang penting kok dengan dia ketawa aja udah tau. Tapi iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Dan itu jadi strength gitu. Kamu bisa lihat kalau itu kadang-kadang menjadi strength. Bukannya kita tidak mau bertemu dan kita tidak mau menghadapi situasi baru. Tetapi lebih ke. Oke. Saya harus menjadi seperti apa yang orang-orang ini seperti bisa saya hadapi. Atau situasi ini bisa saya hadapi. Iya kan? Iya. Jangan-jangan MBTA ini sama sama dia. Bener deh. Oke. Waduh. Satu pertanyaan terakhir mengenai this or that untuk Sharlah. Oke. Kasar atau rahasia? Atau. Hahaha. Atau. Hahaha. Saya udah lama gak denger itu ya. Ini atau ini. Atau. Udah lama gak denger gini. Ternyata jokesnya pasti nyambung sampai ke bawah juga. Hahaha. Gimana tuh? Aduh. Gimana tuh? Hmm. Jadi gini. Hahaha. Jawaban nama. Ya jawaban nama. Enggak tapi jujur ya. Ini jujur. Hmm. Dua-duanya sama sama aku suka. Oke. Lalu dong. Dua-duanya sama sama aku suka. Hahaha. Karena gini. Kalau rahasia kan ya membersamai aku dari sebelum aku idol ya. Oke. Ya. Apa ya. Menjadi kayak temen-temen berkarir aku gitu loh. Rahasia ini. Dan aku gak bisa milih salah satunya. Kalau kasar ya. Karena. Sekarang. Untuk sekarang. Kasar sedang rame-ramenya. Karena. Ya. Orang-orang tau. Single setelah aku idol ya. Kasar. Oke. Jadi. Aku gak bisa milih antara keduanya. Karena dua-duanya sama-sama. My favorite untuk saat ini. Oke. Untuk saat ini. Nanti lah tambah satu lagi lah biar aman. Apa tuh? Kan kalau tiga kan. Nanti aku boleh salah satu. Oh yaudahlah. Yang ini juga gak dipilih kan gitu. Gak bercanda. Ya Allah. Hahaha. Dia. Nawar. Dia nawar. Mau nambah lagi. Ya Allah. Tapi ini menyenangkan Sharla. Sekali lagi. Thank you. Thank you banget kamu udah datang kesini. Temu tangan dulu dong buat Sharla. Terima kasih juga. Sharla Mark. Semuanya. Nah. Sebelum. Kita. Sudahi sesi ini. Sesi. Dikira kata ini. Lagi ada moderator kali ya. Sharla. Aku punya oleh-oleh buat kamu disini. Yang sudah dilirik juga sama matanya dia tadi disini. Jadi. Disini. Apa? Basok. Gak. I wish. Saya juga mau. Jadi Sharla. Chamber Talks ini. Lagi collab sama Lenny Steras. Oh. Dan ini tuh. Oma. Nah ini ada Oma. Oma tuh nitip. Oleh-oleh. Katanya. Tolong sampein buat Sharla. Dan nulis sesuatu spesial. Lucu banget. Ada nama aku. Dibacain mungkin. Dibacain mungkin. Biar teman-teman tau nih. Katanya. Dear Sharla. Jangan lupa mampir ke tempat Oma ya. Kita bicara-bicara hangat. Atau berbagi rahasia. Mungkin. Berbagi rahasia. Boleh Oma. Nanti saya nyanyiin rahasia juga. Menarik. Uh. Ada kopi guys. Nice. Iya. Biar kalo di jalan nanti gak haus. Nah. Thank you. Ini menarik nih. Karena baru pertama kali. Ada orang yang mau nyanyiin Oma. Biasanya Omanya ini cuman. Oh iya Oma terima kasih. Tapi ini mau nyanyiin. Kebetulan ada judul lagu saya disini. Jadi saya mau nyanyiin. Bisaan lah ya. Bisa. Bisa lah ini Oma. Oma saya bisa kok Oma bertiga komenmu. Hahaha. Aduh. Ini menyenangkan disuruh Bang Asyar lah. Mungkin ada satu hal terakhir yang mau kamu sampaikan kepada temen-temen. Bisa streaming dimanakah lagu kamu. Terus. Social medianya dimana kalo mau ngikutin. Atau gimana segala macem. Silahkan. Oke. Temen-temen semuanya yang nonton Chamber Talks. Boleh langsung streaming lagu aku. Musik videonya ada di YouTube. His record. Search aja. Sharla Mars kasar. Atau mungkin di Spotify. Langsung search aja juga. Sharla Mars kasar. Oke. Berarti di semua streaming platform udah ada ya? Udah ada. Mantep. Kalo mau tau kesibukan kamu sosmednya di? Di at sharla.mars. Pake dot ya? Iya pake dot. Sharla.mars. Oke. Dan pokoknya kalo kalian suka sama episode ini. Bawah di like, comment, subscribe. Nah, komennya siapa tau kalian ada cerita yang relate sama Sharla ya? Betul. Terus abis itu ternyata kalian merasa hal-hal serupa. Boleh kalian ceritain. Atau kalian yang udah denger lagu kasar. Atau udah nonton MV-nya. Boleh dong cerita di bawah. Gimana menurut kalian lagunya? Gimana menurut kalian MV-nya? Apakah kalian juga merasakan. Uh, ternyata relate nih. Kukira lagu ternyata kisahku. Wuss. Siap. Sharla thank you. Ini menyenangkan banget. Thank you. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Ya. Kabar-kabarnya kalo ke Bandung kita kulineran. Gap. Bad Binton ya? Iya, 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 iya. Ditunggu banget nih. Dia berat Binton juga soalnya. Iya, iya, iya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax